Ku dituntunnya di jalan yang lurus Demi namanya yang kudus Tuhan lah kembalaku Takkan kekurangan aku Ayub Pasal 10 Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu? Sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik, apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah, bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu, dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepada aku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepada aku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan mewebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa, engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepada aku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi, ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balo, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan.